Dukung Akang MV untuk menjadi motovlogger nomor 1 di dunia maupun di Indonesia Menurut gue ini support dan langkah yang paling bener Kenapa? Karena gue buka cerita ini Buka-bukaan mengenai ya History atau bisa dibilang sejarah ya Kemarin gue sempat main ke tempatnya Akang Dan sebenernya ada hal-hal apa yang gak gue masukin di vlog kemarin Hari ini gue bakal bahas detail oke Stay tune terus vlognya hari ini Dan buat yang baru jangan lupa di subscribe Plus temen-temen nonton sampe habis Karena ini banyak banget fakta-fakta menarik yang bakal gue bongkar Seputar menurut gue sifat kepribadian Akang MV menurut Fadilski kemarin Secara real ya gue bener-bener nyamperin ke rumah Akang di daerah Bekasi Ya bisa dibilang kata temen-temen juga daerah Bekasi ujung gitu ya Meskipun itu adalah pengalaman perdana gue juga naik motor kesana Oke langsung aja nih kita bahas Oke guys jadi awalnya itu kalau kalian mau tau kenapa gue mau collab sama Akang Dan intinya kenapa itu bisa terjadi Nah ceritanya gue tuh berawal dari ketemu Akang secara real ya Waktu itu di salah satu event attend motor listrik ya di daerah SJBD Jakarta Nah pada saat itu gue dateng plus Akang juga dateng pada saat itu Dan kita sempet sharing banyak mengenai soal dunia permotoran Nah pada saat itu yang nyapa gue duluan itu uniknya adalah si Akang Kita kayak sebenernya kenal di sosmed pernah liat segala macem Tapi kayaknya belum pernah ketemu secara real gitu loh Nah akhirnya gue memutuskan untuk ngobrol lebih lanjut sama Akang Gue banyak banget sharing pada saat itu Nah hasil dari omongan kita pada saat di event kemarin itu Berujung untuk kayak yaudah kan kapan kita bisa motoran bareng collab bareng lah Intinya gitu Nah pada saat itu Akang juga udah lagi naik-naiknya guys ya Pada saat itu dan dia bener-bener kayak ayo ah Kapan dateng ke rumah aja segala macem Sangat humble sangat santun guys pada saat itu Nah singkat cerita gue sempet reach out dia waktu itu untuk collapse Yang pertama nih sebelum yang Januar ini mungkin Waktu itu gue reach out dia akhir tahun 2023 Nah pada saat itu dia gak bisa karena lagi keluar kota Waktu itu di San Morgap daerah mana ya Jawa Tengah apa Jawa Timur gue lupa Intinya dia lagi keluar kota Oke akhirnya kita reschedule segala macem Dan kalau kalian mau liat nih gue ada bukti chatnya ya Gue gak apa namanya gue gak bohong gue gak apa nih Assalamualaikum Kang Kamis di rumah Kalau iya mau dong main ke rumah He 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 walaikum salam Hayo ah kebetulan besok saya di rumah ah Joss Kang Alamatnya dimana Kang Boleh tolong di share lock gak Siap ah saya baru sampe Gila Itu kondisinya pada saat ini Akang tuh kemarin ya Pasti udah nyentuh di 2 juta subscriber Dan banyak banget viewer Jantuhnya loyal viewernya dia Yang emang support dia terus Nah pada saat itu gue bener-bener belum tau Ternyata Akang tuh se-powerful itu temen-temen ya Sekuat itu Masanya segala macem Nah gue bener-bener pure Karena emang gue pengen collab sama dia Karena hasil omongan kita yang kemarin Di event attendance Di motor listrik Nah setelah itu gue memutuskan Untuk dateng ke rumah Kang Tapi Buat temen-temen yang ngikutin juga Gue tidak naik motor Andalan gue Si Jasmine Si Jet Egg ya Tapi waktu itu gue naik Metik Karena gue pengen tau dulu nih Medannya seperti apa Karena kan Gue dari daerah Jakarta Gitu ya Jakarta Selatan Terus gue menuju ke sana Menurut gue Cukup effort gitu temen-temen ya Karena Jarak tempuhnya itu Sekitar hampir 1 jaman Hampir 1 jaman Dan itu adalah Pengalaman perdana gue Untuk menuju ke daerah Bekasi Sana lah intinya Nah Singkat cerita Pada saat itu gue dateng Dia juga terus ngabarin guys Jadi kayak Maaf ah Saya lagi ganti kenalpot disini Nanti samperin aja kesini Oke Terus pas ganti kenalpot Tiba-tiba pas udah di pertengahan jalan Dia juga kabarin lagi Kalau Intinya Dia mau steam motor Abis ganti kenalpot Dia steam motor Oke akhirnya gue datengin Ketempat steam motornya itu Yang pas di opening Vlog gue juga Bersama dengan Akang MV Akhirnya Akang Yang ujung-ujungnya hujan Nah Singkat cerita Pas gue udah ketemu segala macem Dan gue salutnya Akang itu Pada saat gue dateng guys ya Di tempat steam itu Yang dia kerjakan Tau gak apa Jadi dia lagi ngedit Plus buat thumbnail Dan ini adalah Salah satu Yang menurut gue Sifat yang Bisa kita contoh Dari seorang Akang MV ya Dia punya Persisten dan konsistensi Temen-temen Untuk terus upload Setiap hari Dia juga bilang Range jamnya itu Antara jam Satu Apa jam dua siang Sampai jam tiga Atau jam empat sore Intinya diantara Jam itulah Jadi pada saat gue dateng Pada siang hari Dia lagi ngedit thumbnail guys Lagi ngedit thumbnail Terus kayak Dia bisa dibilang Fokus dengan Dunianya dia sendiri dulu Akhirnya baru kita ngobrol Nah Pada saat itu Akhirnya Kita ngonten Segala macem Dan Akang juga gak nanyain yang kayak Ah kenapa gak bawa Jet Egg Kenapa Enggak sama sekali Dia tidak menanyakan Kasarnya Muge gue Atau apapun Ya udah Kita kayak Ya udah gue bawa Matic segala macem Udah kita ngonten bareng Dan pada saat itu Gue bisa bilang Akang itu adalah Tipe orang yang cukup Kreatif temen-temen ya Karena gini Pada saat gue Dia selesai ngedit segala macem Dia langsung bisa tau nih guys Dia langsung bisa Bisa dapet 3 poin Ah nanti kita ada 3 konten nih Dibilang gitu Nanti kita riding Abis itu kita review R6 Aman nanti main ke rumah Udah 3 Berarti tandanya disini Sebenernya Akang MV itu adalah Sosok yang menurut gue Orang yang kreatif Gue pun juga sudah sadar Ketika pas gue dateng pun Gue udah mikir nih Oke hari ini gue akan buat Konten A, B, C, D, E Oke reels ini Terus kemudian Youtube ini segala macem Ternyata Akang udah buka Omongan itu juga Dan Hampir persis Apa yang gue pikirkan Ide konten gue itu Sama dengan ide kontennya Akang temen-temen Nah Pas kita lanjut konten Segala macem Ternyata hujan Nah pas hujan Kalau kalian nonton vlog gue itu Kita pas di depan Minimarket itu Dia nanya Mau lanjut atau enggak Gak sekali ya Nanti kalau lebih deres Baru neduh Oke Gitu kan Akhirnya gue bilang Ya udah Kang lanjut aja gitu Sampai deres banget Baru kita melipir Nah Akhirnya kita melipir di Pas deres banget Itu kita melipir Di satu warung Yang gue gak tau Itu warung Warungnya milik Mbok siapa Gitu ya temen-temen ya Kita mutusin untuk neduh Di warung dulu nih Gue gak tau nih Warung Mbok Jum Atau siapa ya Tapi yang jelas Pada saat itu Kita melipir Nah disitu Gue mulai Menggali lebih dalam Sosok seorang Akang MV Nah Jadi anehnya gini temen-temen Gue pas gue tanya Segala macem Ternyata Orangnya ini Menurut gue Sangat humble Terus kemudian Mau berbagi Dan Tidak pelit ilmu Gitu loh guys Karena gue Beberapa kali ada nemu Kreator ya Intinya vlogger juga lah Gue tanya apa Cuman jawabnya kayak Ya gitu deh Ya gitu Jadi kayak menurut gue Membatasi gitu Kayak gak mau Intinya Dapurnya tuh terlihat Atau Intinya senjata terakhirnya tuh Terlihat gitu loh temen-temen Nah Kalau gue kemarin nanya Akang Dia bener-bener kayak Apa ya Yaudah dia kasih tau Yang emang Dia Bisa menjawab pertanyaan gue Tanpa ada kayak gap gitu loh guys Padahal itu baru Mungkin kedua kalinya ya Gue ketemu dia secara langsung Gitu temen-temen Ya Dan akhirnya kita bisa Konten bareng Nah disitu intinya Kita ngobrol mengenai konten Ngobrol mengenai karir youtube Segala macem Dan Ada satu hal yang menurut gue Gue juga salut sama Akang Pas itu karena gue Terlalu serius Ngobrol gitu temen-temen ya Jadi kayak gue pengen tau nih Kok bisa gitu loh Dalam kurun waktu Kurang dari 5 tahun 2 juta subscriber Di segmen Motovlogger Itu menurut gue Pencapaian yang sangat luar biasa guys ya Berarti Menurut gue Dia adalah sosok panutan Motovlogger Di Indonesia Yang nomor satu menurut gue Untuk sampai saat ini Karena gue gak tau Siapa lagi kira-kira yang di Permukaan yang bisa Kasarnya Setara dengan Akang Dengan output Sebesar 2 juta subscriber itu loh Itu gokil loh temen-temen Nah Terus pada saat gue Keasikan ngobrol Segala macem Tiba-tiba guys ya Lu bayangin Gue yang dateng Tiba-tiba Akang bilang Ah mau minum gak Dia pada saat itu Beliin gue Sama satu saudaranya dia itu Ya minuman lah Di warung Terus gue kayak kaget gitu Hah Kayak refleks dia Untuk Membelikan sesuatu gitu loh Padahal pada saat itu Gue Yang dateng Gue yang nyamperin Seharusnya gue yang Membawa sesuatu Atau apa Gue berpikir seperti itu ya Karena gue Keterlokasikan ngobrol Jadinya gue terlewakan Itu tiba-tiba Dia yang menawarkan hal seperti itu Wah itu gue salut banget sih Jadi memang Sifat apa ya Sifat baik Sosok sifat Yang Apa ya Bisa dibilang guys ya Humble Terus kemudian Menurut gue Temen-temen semua nih Yang nonton Dan tim Semfak Ataupun Loyal viewers Akang Itu kalian udah bener Untuk support Akang MV Sampai menuju mungkin 10 juta Sampai dia makin sukses Makin sukses Menggulung lagi temen-temen Nah Singkat cerita Pas selesai di warung Pas selesai di warung Kita Udah selesai ngobrol Hujan sudah reda Akhirnya kita lanjut Riding lagi Nah Kita akhirnya Konten pertama sudah selesai Gitu ya Untuk Riding pertama Dari tempat cucian Experience Riding sama Akang Terus akhirnya Kita menuju ke Salah satu tempatnya Temennya Akang Salah satu showroom lah Showroom Jual beli motor juga Disitu Kalau kalian bisa lihat Yang gue sempat mention Review R6 Ya Motornya Akang sendiri Nah Disitu juga gue kaget Tembus sampai Seratus ribu Viewers ya Disitu gue juga kaget Kayak anjir Kok bisa ya Setelah sekian lama Gue gak merasakan Seratus ribu Akhirnya Tiba-tiba gue bisa merasakan Seratus ribu lagi Gitu temen-temen Nah Pada saat itu Itu kondisinya juga hujan Terus disitu gue juga sempat Kalau kalian lihat Youtube short gue Itu gue sempat Videoin Akang tuh Nyuci motornya dia Karena abis kena hujan Segala macem Dan disitu akhirnya Konten kedua itu dibuat Nah Disitu juga Menurut gue Ini nih Ada satu hal lagi Poin yang unik Jadi Pada saat itu Akang itu sama saudaranya Saudaranya itu masih kecil Ya mungkin kelas SD ya SD atau SMP lah Seinget gue Gue lupa nama siapa Tapi yang jelas Pada saat itu Gue bilang ini Yaudah kang Kita kayak nge-vlog aja Karena gue kan gak ada Gue gak bawa kameramen Gue gak bawa orang kedua Untuk bantuin kan Terus tiba-tiba dia bilang Gini dia menawarkan Udah ah Nanti dibantu sama Saudara aku aja Jadi dia tiba-tiba Menawarkan gue lagi guys Ya Dimana Pak Kasarnya Saudaranya untuk ngebantu Pegangin Action cam gue GoPro gue Untuk nge-record Vlog kita Yang pas review R6 itu Itu menurut gue Satu hal lagi Yang bisa dibilang Kebaikan seorang Akang MV loh guys Ini Salut banget Gue sumber sama Akang Kayak Bener-bener kayak Apa ya Itu lu Gue sampe speechless Gue bingung gitu Gue mau ngomong apa Karena Setelah gue Balik Dan gue Telah berapa hari Anjir Ini orang bener-bener bantu Secara tulus gitu loh Maksud gue Nah Sehingga cerita Akhirnya kita selesai Konten kedua Segala macem Nah Dari situ Kita nunggu Ujan reda lagi Dan Akhirnya kita menuju Ke Rumah Akang Yaitu yang terkenal dengan Gang sempitnya ya Yang Mau gue bisa masuk Ternyata memang itu Cuman kayak Satu jalur gitu Gue kaget guys Sampe gue Bener-bener di vlog itu Kayak mikir Anjir Erwan Beneran bisa lewat sini Gitu loh Gue sampe bertanya Berkali-kali Astri-asti Gue gak kebayang Moge Masuk sini Cuy Nah Singkat cerita Sebelum Gue nge-vlog Dan Kasarai grebek Rumahnya Akang Pada saat itu Ujan juga masih Mengguyuri Sore hari Menjelang maghrib Selamat datang Di Kerajaan Akang MP Bisa dibilang ya Nah Akhirnya Gue disitu Naik ke kamarnya Akang Kamarnya Akang Di atas Kalau kalian nonton vlog gue juga Di atas Terus disitu Tau gak Akang ngenawarin apa Akang ngenawarin gue Mandi cuy Mandi Di kamar mandinya Di atas Terus gue sampe mikir kayak Kalau kamar kan jatohnya Privasi guys ya Lumayan privasi Tapi disitu kayak Dia bener-bener Nothing to Gimana ya Bukan nothing to Lu sih guys Tapi lebih ke arah Kayak Ya udahlah Gitu loh Dia naur gue mandi Segala macem Kalau mau mandi Mandi aja Gue bilang Aduh gue kan gak enak ya Jadi kayak lebih karena Nanti aja kan gue di rumah Gitu Oh yaudah Dibilang Saya mandi dulu ya Dia mandi segala macem Setelah mandi guys ya Ya sebelum kita Nonton itu Tiba-tiba dari bawah Dateng Bakul nasi Ayam rica-rica gitu Amasayur oseng Sama ada Bukan jerigen sih Apa sih Corong air gitu loh guys ya Minuman lah air putih gitu Kita makan bareng dulu cuy Lagi-lagi Tiba-tiba disediain Makan bareng Bah gokil Gue bilang Akang bener-bener kayak Aduh Gila disitu gue bener-bener Merasa kayak Apa ya Ini orang pantes sih Makanya mendapatkan Pencapaian seperti ini Dan kemudian Bisa ada di titik ini Karena Dia bener-bener Apa ya Mungkin Ngebantu orang Atau bisa dibilang Collab sama orang Dia tuh bener-bener kayak Mungkin gue ngeliat saya Kayak tulus gitu loh guys Jadi No drama Gak ada Apa ya Yang kayak gimana Gimana Bener-bener Ya udah Mengalir kayak gitu aja Dan off cam juga Ternyata sifatnya Akang ya seperti itu Memang Humble Terus kemudian Gak neko-neko Menurut gue gitu loh Nah Lanjut lagi Singkat cerita Akhirnya kita buat Konten ketiga itu Review rumah Akang Segala macem Nah Disini sekarang Gue akan bahas Outputnya nih Setelah gue buat Konten segala macem Respon dari beberapa Subscriber baru Atau penonton setiakang Gue salut banget Buat temen-temen semua Yang dari mungkin Ada dari luar Dari Jepang apa Dari mana ya Dari luar Indonesia Kayak salam dari Ini bang Dalam dari penonton setiakang Dari luar Jawa Juga ada Ke Jogja Atau dari mana Aceh Atau dari mana Gue lupa Beberapa ada yang komen tuh Beberapa juga Gue balesin Karena banyak Mostly sih positif Ya mostly tuh positif Kayak Ayo bang Konten bareng Akang lagi Ada yang bilang kayak Bagus bang Ini bang Fadil tuh Detail banget Berapa menit selalu ngomong Segala macem Kontennya gini Oke itu Menurut gue Sangat nge-boost gue Untuk berkarya lagi Nah Tapi Beberapa dari kalian tuh Ada juga yang Bisa dibilang Bukan Apa ya Bukan Benci sih Tapi ya Hate comment lah Ya intinya Kayak Ah dasar lu bang Pansos ke Akang Panjat lu Gini-gini Gue tingung Maksud gue Jadi gini Gue bukannya Melakukan pembenaran nih Teman-teman Tapi menurut gue Di era sekarang itu Adalah eranya Bukan adu gengsi Atau sikut kanan kiri Tapi lebih ke arah Kolaborasi Nah menurut gue Yang gue lakukan ini Disini adalah Kolaborasi Karena Gue sendiri berangkat Bukan dari yang Nol banget Gitu teman-teman Ya gue udah punya Ngerasanya Ya udah ada beberapa Karya lah Di youtube Atau instagram Segala macem Makanya gue ngerasa Ayolah kita coba Kolaborasi Nah menurut gue Kolaborasi gue dengan Akang ini Cukup berhasil Gitu loh Dan gue pengennya Sebenernya continue Tapi momentum kemarin Itu adalah momentum Dimana Akang itu Mau persiapan Ke Bandung Ketemu dengan Pacarnya sekarang Si Teh Gina Ya yang gue liat sih Seperti itu ya Dan Pada saat itu Beberapa dari kalian Juga banyak yang DM Terus kemudian Kayak Komen kayak Ayo bang Susul Akang ke Bandung Susul Akang ke Bandung Segala macem Konten bareng Akang lagi Gini 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 Nah nanti abis ini Gue bakal jelasin Kenapa alasan gue Gue tidak Nyusul Akang ke Bandung Kemarin Dan Alasan gue juga Nanti gue akan Spill beberapa Motovlogger Atau content creator Yang gue ajakin Collapse juga Tapi gue di Kacangin Ya gue gak dianggep Gue gak di Apa ya Chat gue bahkan Gak dibales Nanti gue akan Kasih tau Makanya Gue salut banget Sama Akang Dengan pencapaiannya Segitu dia masih Mau melihat Ya Di tengah Di bawah Untuk Ayo naik bareng-bareng Itu sih yang gue liat Dan Itu sih yang gue salut Sama dia Oke guys Thank you banget Yang udah nonton Sampai akhir Ya Semoga Konten kali ini Bisa dibilang Bisa menaikkan Semangat kita semua lagi Untuk terus Intinya berkarya Oke Kita lanjut nanti Di part 2 Gue bakal spill Drama Bukan drama sih sebenernya Alasan kenapa Gue Beberapa Vlogger tuh Nolak gue Bahkan gak Bales chat gue Untuk kolaborasi Plus Kenapa Gue gak ke Bandung Nyamperin Akang Oke guys Thank you so much Yang udah nonton sampai habis Jangan lupa di subscribe Karena tahun ini Kita akan menuju ke 100.000 subscriber Amin Ciao Fadilki Sanyal